Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai distribusi poasong Nah, apa itu distribusi poasong? Untuk distribusi poasong adalah khusus-khusus dari distribusi binomial Dimana distribusi binomial akan menjadi distribusi poasong ketika n-nya mendekati tahiga dan p mendekati 0 Nah, untuk fkp dari distribusi poasong adalah sebagai berikut Yaitu disini e pangkat minus lambda dikali lambda pangkat x per x faktorial Dimana x-nya disini itu 1, 2, dan seterusnya Dan lambda adalah rata-rata kejadian sukses setelah sekian kali percobaan Dan E adalah bilangan euler atau basis dari logaritma natural Yang nilainya 2,718281828459 Nah, untuk ciri-ciri distribusi poasong Yang pertama, variabel yang digunakan adalah variabel diskret Yang kedua, percobaannya bersifat random atau acak Nah, yang ketiga, percobaannya bersifat independen Dan yang keempat, biasanya digunakan pada percobaan binomial Dimana n-nya lebih dari 50 dan ruangnya kurang dari 0,1 Nah, untuk rata-rata atau nilai ekspetensinya itu lambda Untuk variancenya, variancenya dari x itu lambda Fungsi pembangkit momen dari distribusi poasong Bila itu mxt sama dengan e pangkat lambda dikali e pangkat t-1 Nah, untuk fungsi karakteristiknya Cxt sama dengan e pangkat lambda dikali e pangkat it-1 Dan untuk fungsi pembangkit penguangnya E pangkat lambda dikali e pangkat t-1 Sekarang kita akan masuk ke pembahasan soal Yang berkaitan dengan distribusi poasong Nah, untuk contoh soalnya Sebuah toko elektronik mencatat bahwa Rata-rata penjualan lampu LED sebanyak 4 buah setiap hari Berapakah penguang pada esok hari Akan terjual lampu LED sebanyak A5 lampu Dan yang gede 3 lampu Nah, untuk penyelesaiannya Yang pertama kali kita lakukan itu Mendefinisikan poba acak X X di sini adalah poba acak yang menyatakan Banyaknya lampu LED yang terjual Nah, diketahui dari soal ini Itu rata-rata kejadian sukses Atau rata-rata penjualan lampu LED Itu 4 Nah, sehingga untuk penyelesaian soal Yang pertama itu yang Poin A Di sini peluang pada esok hari Akan terjual lampu LED sebanyak 5 lampu Di sini berarti X nya sama dengan 5 Nah, kita akan mencari peluang Untuk X sama dengan 5 Di sini peluang X sama dengan 5 Itu peluang Untuk X sama dengan 5 Dan lambda sama dengan 4 Di sini E pangkat min 4 Dikali 4 pangkat 5 per 5 faktorial Hasilnya 18,7552 per 120 Sehingga didapatkan peluangnya yaitu 0,1563 Jadi peluang pada esok hari Akan terjual lampu LED sebanyak 5 lampu Adalah 0,1563 Nah, untuk penyelesaian Nah, untuk pembahasan soal Yang poin B Di sini peluang pada esok hari Akan terjual lampu LED sebanyak 3 lampu Berarti X nya itu sama dengan 3 Jadi, kita akan mencari Peluang untuk X sama dengan 3 Di sini peluang X sama dengan 3 Dan lambdanya sama dengan 4 Sama dengan E pangkat min 4 Dikali 4 dipangkatkan 3 Per 3 faktorial Nah, sama dengan 1,1722 per 6 Di sini diperoleh hasilnya Itu peluangnya Itu 0,1954 Jadi, dari sini diperoleh nilai peluang Pada esok hari Akan terjual lampu LED sebanyak 3 lampu Adalah 0,1954 Nah, mungkin cukup sekian Untuk video pembelajaran kali ini Mohon maaf Bila pada saat penyampaian Terdapat ketakangan yang salah Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!